Perjalanan Luofeng dalam mencari metode untuk bisa mengatasi sarang induk serangga di bumi masih terus berlanjut Dalam upaya tersebut waktu-waktu yang telah berlalu sudah cukup panjang Sebelumnya kita sudah melihat Luofeng yang akhirnya kembali ke bumi setelah cukup lama berlatih di Primal Keo City Selain itu dia juga sekarang sudah resmi menjadi murid satu-satunya Kaisar Monyet Sementara Shushin berperan sebagai pemegang perusahaan keluarga yang semakin tahun semakin mengalami perkembangan Luofeng masih terus berlatih bersama dengan menyelesaikan tantangan jembatan surgawi Dan kini posisinya sudah semakin dekat dengan bolan sang jenius super Lalu apakah yang akan terjadi pada episode kali ini tanpa berlama-lama lego 30 tahun pun telah terlewati selama berada di Primal Keo City Namun nyatanya semua ini hanyalah awal dari masa-masa sulit yang akan dilalui oleh Luofeng Dia selanjutnya akan diberangkatkan menuju wilayah inti dari original airspace Kata Kaisar Monyet, bila dibandingkan dengan tujuan Luofeng selanjutnya, kota ini jauh lebih tentram Luofeng pun terkejut, padahal kota Primal Keo City sendiri sebenarnya sudah cukup berbahaya Mengingat di sana tinggal para monster kekacauan yang sudah merenggut kira-kira sebanyak 20% jenius dari Bats Luofeng Itu sih masih belum apa-apa, karena di tempat selanjutnya diperkirakan mungkin dalam waktu 100 tahun Jenius dari angkatan Luofeng bisa berkurang setengahnya Itulah mengapa di sini Sang Guru meminta Luofeng agar tetap berhati-hati Dan nantinya jika Luofeng menemui kendala yang tidak bisa diatasi Sang Guru memperbolehkan Bank MC untuk bertanya dan mencarinya Sebelum pergi dari sana, Luofeng bersujud, mengucapkan terima kasih Karena selama 20 tahun terakhir Sang Guru sudah memberikan pengajaran untuknya Bersama dengan para jenius dari angkatannya, akhirnya Luofeng pun pergi dari Primal Keo City Sepanjang perjalanan, dia bisa melihat ada beberapa monster kekacauan yang terdapat di luar area kota Sementara itu, untuk sekarang Luofeng sendiri sudah berhasil memahami secara mendalam lukisan pertama pada 9 monumen kekacauan Tubuh klon tanduk emas dan klan Mosa juga sudah mencapai level domain master tingkat ke-6 Dan ke depannya setelah memasuki original airspace Luofeng niatnya mau terus berlatih demi bisa membebaskan bumi dari ancaman terakhir Yang dibawa oleh sarang induk serangga Tak lama berselang, Luohua melakukan panggilan Dia meminta abangnya untuk segera pergi menuju gedung Ganwu di gunung Yuxiang Melalui jaringan alam semesta virtual untuk menemui seseorang Itu akan menjadi masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan PT Pinghai Menutup panggilan, Luofeng berpikir jika selama ini sang adik itu cukup jarang melakukan panggilan Karena sekarang Luohua menghubunginya, Luofeng berpikir pasti masalah yang sedang terjadi benar-benar gak suat darurat Maka dari itulah tanpa berlama-lama Luofeng langsung masuk ke dalam jaringan virtual ke area gunung Yuxiang Dan buru-buru mencari orang yang dimaksudkan oleh adiknya Sementara Luofeng pesan kopi di warung, Shushin mengungkapkan jika sekarang PT Pinghai sudah menempati area kerajaan Ganwu Dan melakukan investasi di berbagai bidang industri yang potensial PT Pinghai yang sekarang juga sudah berhasil mendobrak penghalang antar galaksi Sebab kini aset mereka sudah melebihi 100 ribu yuan Yang artinya perusahaan tersebut sekarang sudah termasuk dalam perusahaan kelas kedua Dan telah menjadi anak cabang dari perusahaan alam semesta virtual Dan bahkan untuk sekarang Shushin sendiri juga merupakan anggota inti dari perusahaan raksasa tersebut Fakta bahwa Sang Bini telah menjadi anggota inti perusahaan alam semesta virtual Membuat Luofeng sedikit kesel pas lagi minum Tak hanya itu saja, dengan keuntungan yang diperoleh dari perusahaannya Shushin dan semua orang yang tergabung dalam PT Pinghai Juga sudah melakukan peningkatan sistem pertahanan dan detektor sarang induk serangga Jalur imigrasi antarplanet juga sudah semakin efisien sebanyak 6 kali lipat Itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa Luofeng tahu meskipun Shushin mengatakan semua pencapaian tersebut dengan begitu santainya Pasti dibalik itu semua ada upaya berdarah-darah yang sudah dilakukan oleh bininya Shushin disini meminta maaf karena dia melakukan itu semua Tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu kepada Luofeng yang terus berlatih Ketika Shushin ngadep belakang, tahu-tahu Luofeng langsung memeluk Sang Bini Yang selama ini sudah berusaha dengan keras Berbicara pelan-pelan, Luofeng juga mengatakan untuk beberapa waktu ke depan ia akan kembali berlatih Di original airspace, jadi mereka akan jarang bertemu seperti sebelumnya Namun sepertinya Shushin tidak lagi mempermasalahkan hal itu Karena Shushin sendiri ke depannya juga punya kesibukannya Mengurus perusahaan mereka yang masih terus berkembang Makanya selanjutnya Luofeng diminta untuk fokus saja sama latihannya Supaya di masa depan mereka bisa kembali bersama-sama dan berjuang bersama-sama pula Sebelum berpisah, ceplokan dululah Masa nggak ceplokan? Kembali ke perjalanan, karena mereka hampir tiba di tujuan Longyu menjelaskan kepada para jenius Jika airspace atau wilayah udara Merupakan tempat unik yang terbentuk syar independen Ketika alam semesta memasuki tahap evolusi Dan di dalam tempat itu mengandung sumber energi alam semesta yang kental Jadi sangat bagus buat latihan Terdapat empat tingkatan airspace yang bisa dimasuki oleh para jenius Sesuai dengan peringkat yang sebelumnya mereka dapatkan ketika masa pertarungan jenius sebelumnya Dan original airspace yang akan Luofeng masuki Merupakan salah satu dari empat tempat tersebut Karena selanjutnya mereka akan berteleportasi menuju original airspace Akan ada guncangan pada pesawat Makanya Longyu minta semuanya buat pegangan yang rat-rat Hingga akhirnya mereka pun tiba dengan aman di original airspace Membuka mode panoramik Luofeng dan yang lainnya bisa melihat pemandangan menakjubkan dari tempat tersebut Longyu juga sekalian menjelaskan bahwa tempat dengan diameter terbesar disini Ialah 5 juta tahun cahaya Dan dipenuhi dengan satelit serta makhluk-makhluk yang unik Ada juga tempat latihan yang sangat berbahaya Untuk bisa bertahan di tempat masing-masing Pihak alam semesta virtual juga sudah memberikan berbagai macam sumber daya yang diperlukan Jadi mereka bisa berlatih sepuasnya selama berada di tempat yang telah ditentukan Beberapa waktu pun telah terlewati Masih bersama dengan Luofeng yang sedang berlatih Luofeng merasa heran Pada awalnya ia mengira setelah berlatih di original airspace Perkembangan latihannya bakalan meningkat dengan pesat Tapi ternyata malah sebaliknya Perkembangan Luofeng malah menjadi sangat lambat Ketika berada di area lobby Gillesi yang menyadari hal itu langsung nyengir-nyengir Gillesi maning Gillesi maning Di dalam ruang virtual bintang meteorit Babata merekomendasikan agar Luofeng menjalani pelatihan ekstrim Karena perkembangannya melambat akhir-akhir ini Di antara 5 pelayan Immortal Huyanbo Bokodo akan menjadi lawan tanding Luofeng Bokodo aneh bet namanya Bokodo diperkenalkan sebagai sosok master mental Asasin dari klan neraka yang ditakuti oleh banyak orang Dikatakan bahwa di perbatasan alam semesta Terdapat suatu tempat yang teramat sangat berbahaya Terutama adalah lingkungannya yang paling berbahaya di alam semesta Membuat tempat tersebut diberi nama sebagai neraka Makhluk yang telahir dari tempat tersebut Memang memiliki ragam bentuk yang berbeda-beda Tapi meskipun berbeda-beda Setiap dari mereka termasuk dalam klan neraka Sama seperti Bokodo Yang sejak lahir diberikan doktrin Untuk menghabisi klan asing Dan setelah banyak membantai klan asing Bokodo dikenal sebagai asasin dari klan neraka Namun pada misi terakhir yang mengharuskannya Untuk menghabisi Huyanbo Bokodo menelan kekalahan Dan berakhir diterima sebagai salah satu dari pelayannya Tepat setelah Bokodo kembali diaktifkan oleh babata Leher Luofeng tau-tau langsung tergorok dan mokai Untungnya virtual Namun dari sini bisa dipastikan bahwa Jolukan asasin dari klan neraka itu bukan cuma pajangan saja Dan pertarungan dalam pelatihan ekstrim pun terus berlanjut Di awal-awal pertarungan kali ini Luofeng mencoba menyerang dengan senjata terbang Yan Shen Namun Bokodo bisa menangkal semua serangan tersebut Cuma dengan bermodalkan puing kerikil runtuhan Yang ia gunakan sebagai perlindungan Dengan kerikil itu pula Bokodo bisa mengkill Bang MC Masih belum menyerah Di ronde selanjutnya Luofeng mencoba memberikan serangan Dengan menggunakan bentuk pilar emas senjata Yan Shen Bukan main Karena Bokodo bisa dengan mudah mengurai pilar emas besar tersebut Dan mengambil alihnya sebagai senjata miliknya Buat menghantam Luofeng Ketika melihat Bokodo menggunakan senjata Yan Shen Luofeng bisa melihat penggabungan yang lawannya lakukan sangatlah sempurna Dan pertarungan pun terus berlanjut dalam waktu yang cukup panjang Setelah melihat cara Bokodo menggunakan senjata Yan Shen Luofeng bisa melihat sedikit rahasia pada metode penggabungan yang alien tersebut lakukan Namun dia masih belum bisa sepenuhnya paham Pada ronde 3 ribuan lebih tanpa kemenangan Dalam banyaknya ronde tersebut Luofeng sudah berkali-kali mendekati rahasia yang digunakan oleh Bokodo Dalam menggunakan senjata Yan Shen Namun tetap saja Luofeng masih belum bisa melakukan terobosan Karena mengalami stagnan Pada akhirnya Luofeng pun bertanya kepada sang guru Dimana Kaisar Monyet mengatakan Jika hambatan yang Luofeng alami itu merupakan hal yang wajar Sebab original airspace Tidak dilimpahi oleh kekuatan hukum Asal-usul alam semesta Seperti di Primal Chaos City Jadi Luofeng harus mengandalkan pemahamannya sendiri Untuk bisa berkembang Sebelum pergi Kaisar Monyet merekomendasikan Luofeng Untuk membeli catatan ruang waktu Yang diresahkan memberikan bantuan kepadanya Catatan ruang waktu Merupakan suatu tulisan yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta Monumen Sembilan Kekacauan Yang didalamnya berisikan catatan Tentang pemahaman ketika sang pencipta Sedang membuat monumennya Yang tergabung menjadi 10.829 teknik rahasia Yang merefleksikan 9 gambar pada monumen tersebut Catatan ruang waktu dibagi menjadi 9 jilid Yang totalnya senilai 100 miliar poin Memang itu sangat mahal Tapi tenang kata Bebata Karena perusahaan alam semesta virtual Sudah menyiapkan celah kepada para jenius Dimana mereka menjual catatan ruang waktu secara terpisah Dan 2 jilid awal dijual cukup murah Cuma membutuhkan 10.000 poin saja Untuk bisa mendapatkannya Sangat kebetulan Karena setelah menerobos jembatan surgawi terakhir kali Luofeng juga mendapatkan poin tambahan sebanyak 30.000 Jadi tanpa ragu Luofeng pun langsung beli 2 jilid awal dengan 10.000 poin Check out di marketplace 3 detik saja Barang langsung sampai Gile Ketika Luofeng membuka jilid pertama catatan ruang waktu Dia seakan-akan seperti dibawa menuju ke berbagai tempat Dengan berbagai kejadian berbeda-beda di alam semesta Setelah mempelajarinya Luofeng bisa memahami alasan mengapa pelatihannya jadi terhambat Pemahamannya yang semakin mendalam membuat Luofeng bisa merasakan Jika dia sudah hampir menerobos batasan yang telah lama mengekangnya Bahkan metode penggabungan sempurna yang ia lihat dari Bokodo Juga sekarang mungkin sudah mampu Luofeng terapkan Luofeng yang senang betul pun terus mempelajari catatan ruang waktu Membuka lembar demi lembar Sampai-sampai babata terabaikan Sementara Luofeng fokus berlatih dengan bantuan catatan ruang waktu Babata sendiri menghabiskan waktu main catur sama atukah Dan akhirnya setelah 32 hari berlalu Luofeng memanggil babata untuk keluar Babata yang sempat terabaikan dan merasa sedikit kesal bertanya Memangnya sudah sampai mana sih pemahaman Luofeng? Ya cukup bagus Karena sekarang Luofeng sudah menguasai sekitar 3000an teknik rahasia Dia juga sudah mulai memahami keunikan yang tergambar pada lukisan kedua Monumen Sembilan Kekacauan Itu sih bukan perkembangannya yang cukup bagus kata babata Tapi bagus banget Babata memberitahukan kalau 10 hari yang lalu Galaxy ngirimin tantangan duel lagi Dia juga menyebarkan undangan Kepada banyak orang sambil berkata bahwa alien satu itu Mau mengambil kembali reputasi yang sempat Luofeng rebut Selama Luofeng berlatih Galaxy juga menyombongkan diri Kalau Luofeng itu sebenarnya takut buat nerima tantangannya Makanya dia gak muncul-muncul Ya pas banget waktunya buat Luofeng Yang mau coba kemampuan barunya Jadi Luofeng bakal nerima tantangan tersebut Duel diantara Luofeng dan Galaxy pun akhirnya segera dimulai Banyak para penonton yang sudah berkumpul di sekitar area perbakuhan taman Sebelum memulai battle Galaxy dengan pede menyatakan Jika kekuatan mental miliknya kini sudah meningkat berkali-kali lipat dari terakhir kali Dia juga sudah memperkuat tubuh fisik yang menjadi kekurangan terbesarnya Jadi Luofeng sekarang bukan lawannya Daripada banyak cincong Mending langsung mulai sajalah kata Luofeng Dan akhirnya pertarungan pun dimulai Di minggu depan tapi Ya seperti biasa Kentang adalah makanan mingguan kami Jadi kami sudah terbiasa Ya kan teman-teman? Atau enggak? Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai menit detik terakhir Like jika suka, dislike jika tidak suka Dan sampai ketemu lagi di minggu depan Bye Dan sampai ketemu lagi di minggu depan Dan sampai ketemu di minggu depan Dan sampai ketemu lagi di minggu depan Siap Negeri Yang ketemu di minggu depan Dengar Jika Tengah Jika 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 Terima kasih telah menonton